selamat menikmati karbu PE26 saya yang sebelumnya sudah pernah saya review dan saya pakai buat harian ya nah ini karboni saya ganti pakai PWK kira-kira ukurannya berapa karbu PWK ini mending tak lepas woi terus kita lihat detail dari karbu PWK yang sekarang terpasang pada nah ini untuk karboni sudah terlepas saya ini karboni tak sisihkan dulu mungkin kalian yang tanya-tanya mengenai manipul yang saya pakai itu manipul apa ini loh manipulnya saya pakai merek SPR ini manipulnya pakai merek SPR ini beli di online shop nah terus di bagian karetnya karetnya ini karetnya ini saya pakai punya ini Suzuki Thunder ini yang ori ya ini yang ori toko ori beneran pokoknya ini punya ini Suzuki Thunder nah ini bekas PE26 saya ini untuk karet Suzuki Thunder ini karet manipulnya ini tuh ukurannya tuh untuk PWK itu 28 24, 26, 28 PWK tuh sama ukurannya bisa pas pakai ini kalau ini untuk PE tuh PE28 yang pas kalau PE26 juga masuk cuman agak longgar ya kalau pakai PE24 ini kebesaran jadi ini karetnya tuh karet punya ne Thunder itu untuk karboni ukuran 28 seperti itu lalu untuk di bagian kabel gasnya ini masih ori ya di bagian dalam ya tuh jalurnya disini lewatnya disini nah ini lewatnya disini jadi gak lewat masuk disini ya ini kabel gas pasnya pakai penyanyi ori nanti lewat tengah sini terus baru ke bagian sini nah kita review untuk karbo yang sekarang ini nah ini karbunya yang terpasang pada si Genjo karbunya ini karbo PWK21 saya ini beli di online shop nah beli di online shop itu saya dapat merk ini merknya itu AHI Racing atau AH1 Racing jadi merknya kayak gini ini 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 ada beberapa varian ukuran ya 21 24 26 28 30 32 dan 34 nah saya ini ambil yang ukuran 21 ukuran paling kecil tuh kayak gini jadi ini karbo PWK21 mungkin ini jadi karbo racing terkecil yang pernah ada ya soalnya aku belum tahu untuk ukuran yang lebih kecil dari ini karbo racing tuh kayaknya belum ada ya nah karbo PWK21 ini sudah dilengkapi dengan powerjet terus ini ada cukai juga cukai fungsi lalu di bagian hawa hawanya ini ada dua di bagian sini dan sini nah ternyata yang di bagian sini tuh tidak berlubang ya jadi di bagian sini tuh buntet nah yang fungsi cuma satu di bagian sini kok ini yang sebelah kiri yang sebelah kiri ini fungsi makanya ini tak tambahkan selang ini selang bawaan pas pembelian karbo PWK21 ini lalu di bagian bodi kiri ada tulisan keihin ada tulisan keihin ini untuk keselang bensin ya jadi untuk bensin masuk dari tank itu lewatnya sini untuk penampakan depannya kayak gini penampakan depan lalu penampakan belakangnya seperti ini nah ini bodinya itu sama seperti punya ini PWK24 26 dan 28 jadi untuk karet manipolnya itu bisa pakai satu ukuran ya pakai karet ukur pakai pakai karet manipol yang ukuran 28 itu sama lalu untuk ukuran Venturi nya kita hitung nah ini untuk ukuran Venturi nya itu 22 22 kurang dikit jadi yang kebaik ini ukuran Venturi dari karbo PWK21 ini itu 22 dan karbunya ini itu sudah saya setting ya karena pas waktu saya unboxing dan saya melakukan riset mengenai karbo ini itu tidak saya buatkan kontennya jadi lebih baik saya kasih lihat pas sudah jadi way dan karbo ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar 3 mingguan menggantikan karbo PE26 saya nah kita lihat untuk dari daleman karbo ini ya kita bungka untuk di bagian mangkoknya ini nah ini karbunya sudah saya buka ya ini juga sudah saya lepas untuk ini main jet dan nozzle nya ini untuk main jet saya pakai ukuran 105 lalu untuk nozzle nya ini yang 8 hole lubangnya ini ada 8 disini 4 terus yang disini juga 4 ini untuk main jet nya lalu untuk pilot jet nya saya pakai ukuran 35 oke seik 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 ini pilot jet nya 35 tidak kelihatan ya nah kalau bawaan pilot jet dan main jet dari karbo PWK21 ini itu untuk pilot jet nya 38 terus main jet nya ini status 5 ya nah ini sudah saya setting untuk kebutuhan mesin saya jadi untuk pilot jet nya saya turunkan ini pakai pilot jet ukuran 35 terus untuk main jet nya ini masih sama saya masih pakai main jet 105 gitu ya nah untuk pelampungnya seperti ini ini sudah lengkap juga dengan stick nya ini dan jarum pelampung nya kalau untuk dari mangkok benzin nya sama sih seperti BBK pada umumnya seperti ini lalu untuk body nya ini kayak gini nanti di bagian sini bisa kalian bongkar dulu ya nanti untuk menghilangkan lemnya karena di bagian sini ada lemnya ternyata kemarin sempat ada kendala nyendak-nyendak kalau kalian lihat itu ternyata di bagian sini itu ada lemnya jadi ini ada dua baut ini dibuka dulu nanti lemnya dibersihkan seperti itu dan yowes ini untuk jarum dan skep nya masih di motor ya masih nempel ya nanti kita lihat pas ke motorway untuk jarumnya lalu untuk di bagian jarumnya ini jarum saya pakai kode jje jarumnya ini jarum jje terus untuk klip nya itu nomor 2 dari atas jarumnya ini jarum jje ya kode nih ya pokoknya ini jarum jje nah ini untuk dari pair nya ini juga bawaan dari PWK lalu ini tutupnya juga sudah pasti bawaan dari PWK lalu buat kalian yang penasaran dengan warna busi setelah saya pakai karbu PWK21 ini kayak apa kita kasih lihat sekalian kita cek warna dari busi setelah pemakaian karbu PWK21 ini warnanya kayak gini saya kurang fokus seperti ini yow jadi ini untuk RPM bawah tetap basah kelihatan tuh ini hitam untuk warna dari busi nya seperti ini ini untuk warna dari busi setelah pakai karbu PWK21 ini untuk di bagian keramiknya ini agak putih ya putih ke coklat coklatan jadi setelah saya pakai karbu PWK ini itu mintanya settingnya itu yang atas agak kering dikit karena kalau kebasan itu berbet-berbet pas turun gas jadi ini tak bikin RPM atasnya agak kering dikit gitu ya nah ini saya pindah kesalah yow ini karbunya sudah saya pasang juga sudah saya setting juga nah mungkin kalian tanya-tanya juga mengenai settingan dari karbu yang terpasang di Sigenco PWK21 ini setting ini seperti apa jadi untuk settingannya itu untuk selan angin-angin saya mentokkan dulu baru setelah mentok saya putar 2 kali putaran seperti itu jadi ini baru ketemui naik terus ciri khas dari karbu PWK ini itu di bagian skepnya ya biasanya skepnya di bagian sini itu ngetek dan ini baru pemakaian kurang lebih 3 minggu sudah ngetek juga maklum bolo ini karbu cuman murahan ya ini cuman 100ribuan boleh di shopee dan yowes kita nyalakan untuk dari mesinnya ya buat kalian yang penasaran dengan performa dari karbu PWK21 ini ini di sawah jadi aman ya untuk keber-keber dari pasangan cuman per-kolah lagi key nah jadi ini ngecek beneran ngecek ya utak resti bistux baik, ini kering nah jadi seperti itu untuk dari karbu pwk21 ini terpasang pada si genzo nggak ngok ya ini ketemu settingan dan karbu ini juga saya pakai buat harian jadi enggak cuman sudah konten aja memang untuk karakter dari karbu pwk kayak gini nah karbu pwk ini saya belinya di shopee dan untuk cari karbu pwk ukuran 21 kayak gini lumayan susah mungkin enggak begitu banyak yang pakai jadi para penjual tidak menstok untuk karbu pwk21 ini dan yowes ini Alhamdulillah saya masih kebahagiaan untuk karbu pwk21 ini dan berkesempatan untuk mencoba dan mungkin buat kalian yang penasaran dengan konsumsi bahan bakar si karbu pwk ini mungkin dine konten atau di konten berikutnya akan saya menyebabkan untuk uji konsumsi bahan bakar si karbu pwk21 ini nah yang saya rasakan berhubung motor ini saya pakai buat konten dan tak pakai buat kerja juga jadi filmnya ini tuh masih irit tapi enggak tahu ya konsumsi per liternya itu dapat berapa kilometer aku belum hitung mungkin di konten berikutnya saja pokoknya kalian suka konten seperti ini jangan lupa untuk di-like-scremen dan subscribe channel saya belum untuk Lex dan saya belum untuk Lex enn sudah hai 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 Hai